Intro Halo Sobat BMKG, saya Ashari Putri Cempaka dari Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2023 melaporkan update kondisi cuaca terkini di wilayah jalur mudik yang berlaku untuk hari ini Sabtu 15 April 2023 Berdasarkan parkiran cuaca khusus jalur transportasi darat di wilayah Indonesia, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi kemudian di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara kemudian di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang untuk jalur penyeberangan kapal untuk wilayah penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapanggi Limanuk Ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan arah angin dominan bertiup dari selatan hingga barat dan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot Demikian Sobat informasi yang dapat kami sampaikan Untuk informasi selengkapnya Sobat dapat mengakses laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau akses sosial media kami at info bmkg di Instagram, Twitter maupun Youtube Mari wujudkan mudik yang aman dan berkesan Terima kasih dan sampai jumpa